Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yang tentu pastinya disol sepatu ajaib Langsung saja video kali ini Saya kedapatan job sendal Sendal cewek Ini sendalnya feminim Warnanya juga pink Ini tingkat kesulitannya lumayan Soalnya ini bergaris-garis seperti ini Oke kalau kalian menemukan atau menjumpai sandal dengan problem seperti ini Ini gak mungkin bisa dijahit dari samping ya Soalnya sampingnya juga gak ada tempat buat ngejahit dari samping Dan ini mau gak mau harus dijahit dari bawah Dijahit dari bawah Ini saya sudah kasih contoh Ya kiranya menyayatnya disini ya Ini sampai ntar menyayat disini Tapi untuk yang bagian yang bawah Yang bagian hak Bagian haknya ini Bagian haknya itu jangan disayat di bawah ya Untuk bagian hak ini di Saya disamping Ini sudah ada bekasnya sayatan dari sana Cuman kurang dalam harus di Dilebih dalamkan lagi Biar nanti benangnya tenggelam Dan kalian juga harus hati-hati saat Ini Kasih jalan benang di area ini ya Soalnya Biasanya ini bisa bikin Penyayat kalian patah ini Kalau yang seperti ini Oke kita praktekkan aja Gimana cara saya menyayatnya dan nanti menjahitnya ya Oke cek didot Oke jadi kita mulai menyayat kawan-kawan Tadi saya sudah sayat Sudah coba ini baik Dan kalau bisa menyayatnya itu dari depan ke belakang ya Dari depan ke belakang Jangan dari belakang ke depan Itu soalnya yang Yang belakang itu rata Berbahaya buat jarum kita Oke ya kawan-kawan Seperti ini contohnya Ya seperti ini kan kawan Nah seperti itu Soalnya ini bermotif ya kawan-kawannya Jadi seperti ini kawan-kawan Bisa dilihat ya kawan-kawan ya Ini agak susah kawan-kawan Soalnya harusnya itu dari Dari belakang ke depan ini Jadi ini saya Enggak biasanya Aduh-duh-duh Keras juga ya hati-hati Alatnya takut patah kawan-kawan Nah seperti ini Ini contoh hasil yang sudah Saya sayat Cuman kurang dalam Jadi dalamkan lagi ya Oke kawan-kawan Jadi seperti ini Hasil saya tanya seperti ini Nah ini seperti ini Untuk kungsus yang di bagian belakang Saya pakai alat yang tarik ya Karena takutnya nanti jebol Yang di belakang takutnya jebol ya Coba saya tarik Bismillahirrohmanirrohim Harus hati-hati ya Jangan sampai meleber Soalnya ini kurang dalam Kalau yang dari sananya Kalau tidak ditambahin Sayatan dari kita Nanti benangnya nonjol ke luar Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan Dan cara ngejahitnya Kalau sandal seperti ini Itu saya sarankan Saya sarankan dari Sini ya kawan-kawan Dari sini Dari depan hak Dari depan hak kawan-kawan Dari sini depan hak Nanti kalau yang sini ini nyambung Yang hak yang kedua ini Yang sebaliknya nyambung Terus terakhir nanti kita di haknya ya Terakhir kita di haknya Jadi nanti Menyembunyikan benangnya Lebih Lebih dalam ya Oke Saya akan cari benangnya yang cocok Dan di sini saya punya koleksi Benang merah muda Yang cocok dengan ini Yang sesuai ya Merah muda Ya jadi kelihatan manis ya Saya juga punya merah muda yang agak pucat Ya tapi ini terlalu pucat Saya lebih pilih yang ini Yang merah muda yang cerah Oke dan bawah saya pakai Apa ya Oke bawah saya pakai Benang hitam aja Nomor 12 Ya kalau ini Nomor 9 Yang pink Saya coba pakai jarum yang standar dulu Jarum yang standar Bismillahirrahmanirrahim Ya Ternyata enggak terlalu Keras ya kawan-kawan Ini lembek Enggak seperti yang saya pikirkan Nanti ini keras Atau susah Ini ternyata tidak Kebetulan Kuding saya enggak tahu Dimana ya Lupa naruhnya Atau jatuh Ya kenapa saya pakai Benang nomor 12 Kawan-kawan Karena nomor 12 Ini Gede ya Atau kita kalau enggak pakai Nomor 12 Kita bisa pakai Benang rami ya Benang rami Seperti ini nih Ini juga kuat Benang rami ini juga kuat ya Kawan-kawan ya Oke ya kawan-kawan Ini saya sudah sambungkan Benang yang bawah Ini hitam Yang atas Pink Mari kita menjahit Kita lanjutkan Menjahitnya ya kawan-kawan Benang rami Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar nantinya tidak kelihatan jelek. Dan kalian mencoblosnya harus sesuai motif. Jadi sepastinya sesuai motif. Dan ini harus mencoblosnya di sini. Di bagian sini. Terus depannya sini. Terus depannya sini. Depannya gitu ya. Sesuai motif ini. Biar nanti penangnya ini hasilnya rapi seperti ini. Tidak berantakan. Ya emang atasnya agak begitu melebar ya. Melebar dikit. Tapi kalau kita atasnya rapi. Ini nanti yang bawah berantakan. Dan kalau yang bawah berantakan itu nanti cepat rantas. Cepat putus ya. Mending ya yang atas. Ya kerapiannya kurang. Tapi yang bawah itu kekuatannya luar biasa. Seperti itu. Tidak berantakan. Oke nanti saya kasih contoh lihat hasilnya ya kawan-kawan. Saya jahit dulu biar agak ke depan dikit ya kawan-kawan. Soalnya di sini juga rancau. Kalau segini kalau mengkasihkan contoh juga belum kelihatan. Ya mungkin ini sepastinya saya terlalu lebar ya kawan-kawan. Soalnya mengikuti motif sol yang di bawahnya itu yang bergelombang-gelombang seperti ini kawan-kawan. Pokoknya jangan menyerah. Jangan putus asa. Terus gali potensi untuk menjahitnya. Dan sebelum menjahit kita juga harus tahu dulu dan mencermati bahan yang mau dijahit. Dan kita juga harus pintar membuat keputusan ya. Soalnya kalau tukang sol sepatu itu harus pintar membuat keputusan. Karena ini tuh kita yang memutuskan nanti ngejahitnya di mana ya. Kira-kira orang suka itu kita pakai warna apa gitu kan kita yang memutuskan ya kawan-kawan. Dan ingat ya kawan-kawan jangan pernah menjahit sendal atau sepatu itu terburu-buru. Santai aja kawan-kawan. Dan nanti juga akan sampai pada titik penyelesaian akhir. Yang penting hasilnya rapi dan kuat ya. Oke maaf ya kawan-kawan. Kali akhir-akhir ini saya sering videonya gak saya edit. Jadi ukurannya panjang ya. Durasinya panjang. Soalnya HP saya itu udah. Kalau edit. Buat edit itu nanti ngeblank kawan-kawan. Belum beli HP baru lagi yang lebih responsif atau lebih mumpuni begitu ya kawan-kawan. Jadi harap dimaklumi ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke dan saya kasih lihat contohnya ya kawan-kawan. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Hasil contohnya. Hasil jahitannya kira-kira seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke kawan-kawan. Jadi warnanya juga sesuai. Yang bawah juga rapi ini. Yang bawah juga rapi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Dan seperti inilah hasilnya. Yang depan pakai benang pink. Pakai benang pink. Yang bawah pakai benang hitam. Dan spasinya disesuaikan sama motif. Dan untuk khusus yang dihak. Ini saya lewat samping ya. Lewat samping yang dihak. Saya khusus hak. Lewat samping. Dan khusus depan. Ini saya mulai. Mulai keluar lewat. Lewat bawah ini. Mulai keluar ya lewat bawah. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Santik. Dipakai juga. Yang punya gak malu. Karena benangnya sama. Oke sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.